menyusuri daerah pekat di lereng gunung tambura gunung yang meletus hebat pada tanggal 10 April 1815 yang melenyapkan tiga kerajaan kerajaan tambura pekat dan sanggar kali ini kita akan apak tilas namun bukan terkait dengan letusan tapi terkait dengan kuliner di daerah ini disini kita bisa menemukan timbu timbu sudah menjadi jajanan tradisional daerah ini sejak lama timbu sebagai panganan yang wajib ada terutama ketika musim panen atau selamatan hari besar informasi yang kami peroleh Ina Siti merupakan orang pertama yang menemukan cara pengolahan timbu ini dulu beliau bertempat di kebun dimana peralatan masak sangat terbatas dari keterbatasan ini beliau mencoba membuat makanan dari bahan seadanya beliau meracek batangan bambu yang sudah dipotong sepanjang 5-40 cm dengan diameter 5-7 cm bambu tersebut dibersihkan terlebih dahulu dan daun pisang digunakan supaya pembungkus beras dalam bambu beras ketan putih direndam terlebih dahulu selanjutnya dibersihkan beras ketan tadi dimasukkan ke dalam bambu setelah itu dimasukkan santan kelapa serta garam secukupnya bagian bambu ditutupi dengan ampas kelapa timbu siap dibakar di atas bara api sampai matang butuh waktu 1-2 jam untuk membuat beras ketan dan santan siap disajikan pada musim panen sekitar bulan April dan Mei banyak orang membuat timbu rasanya mirip lamang minang atau nasi jahu manadu kurih lengket dan bulan makin enak apabila dimakan dengan tabe ketan yang manis berair perpaduan kedua rasa ini membuat orang selalu kangen menikmati timbu saat ini di pasaran sudah banyak dijual timbu harganya sekitar 25 ribu sampai 30 ribu Anda sudah bisa menikmati enaknya timbu apalagi kalau masih hangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati